Hai siap main tiga kali zonk satu di sesi terakhir pembuka dapat nomor lima dan hanya dapat satu hari ini sebenarnya stabil sih tapi mungkin cuaca agak panas jadi ini muncak tadi birahinya naik sehingga yang terakhir enggak dapat nomor iya betul 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 Oke mohon izin saya tidak menggurui karena menurut pengalaman saya karena mikroba ini minggu akhir-akhir minggu ini ini mengalami birahi muncak sehingga secara fisik dia menyakiti fisik dengan mematuk sayapnya jadi saya antisipasi itu terjadi dan sayap apabila dipatuh bisa patah makanya pengalihan jadi saya alihkan saya dengan cara kasih bulu bulunya murai batu juga saya gantungkan disitu dengan kawatis sehingga bulu itu mendongkrak ke atas ketika dia muncak dia tidak mematuk sayapnya sendiri melainkan itu yang dibuat mainan intinya seperti itu pengalihan supaya tidak mencederai fisik ini memang fase bahaya kalau seperti ini karena menurunkannya sebenarnya juga agak butuh waktu jadi seperti itu kira-kira seperti itu Mas memang ada perubahan sedikit karena saya pekerja jadi enggak bisa menjemur tapi mandinya full tiap malam ya mungkin ngempet ya kalau bahasa jawanya sehingga mencederai fisik itu karena juga proses menggantangnya minggu-minggu ini ada agak ugal-ugalan Iya tiga hari jedanya biasanya satu minggu dia maksimal karena kebetulan player yang dua adiknya ini masih belum maksimal jalan ya akhirnya mikroba ini yang saya bikin mainan terus kalau saya rasa sih bukan burungnya yang birahi orangnya orangnya yang birahi terlalu ya memaksakan jadi seperti itu artinya artinya saya bikin seperti ini karena burung masih muda saya biar tahu karakternya sampai detail begitu maksud saya jadi ada perombakan seperti apa lah ini menjadi pengalaman yang kedepannya perombakan itu kan ya namanya diromba bisa mengajunya lebih baik atau ya ada penurunan performa jadi seperti itu jadi karena burung masih muda ya saya utek begitu sementara saya tidak rubah untuk efnya jangkrik di pagi hari dan sore hari itu masih tetap masih tetap Hai juga apa saran dari rekan-rekan kalau seperti ini pakai cacing supaya cepat low saya akan coba saya akan coba belum pernah belum pernah nah ini nanti saya coba dia mau atau tidak ke cacing ini ya hariannya saya yang bebannya itu di pagi pagi 10 sampai 15 lihat kondisi burung kemudian kalau malamnya saya antara 5 sampai 8 gitu mentok 10 lah karena kalau malam kebanyakan sih istirahat berlebih pasti pastinya kalau siang kalau pagi hari sampai sore hari pasti habis kerutonya tetap dua hari sekali ya enggak ada perubahan dari mulai pastor sampai sekarang dua hari sekali tapi porsinya tidak banyak Mas untuk kerutonya hanya ya satu sendok itu satu sendok teh itu tapi pun tidak banyak artinya biasa itu malam yang sering malam hari ya bisa dilihat kalau malam hari dia kan saya bukan kerambah ini mandinya melainkan pakai cepuk ya cepuk plastik begitu saya masukkan di dalam kandangnya kemudian saya tuang air dia kalau berendam berendam lama berendamnya nah ini Insyaallah besoknya pasti maksimal tapi kalau dia berendam naik berendam naik itu di lapangan kurang saya seperti itu malam hari dan sesekali dimpun juga ya larut jam 12-an begitu nggak usah lama-lama satu jam cukup karena walaupun malam mikroba ini diimbun pun gacor jadi bunyi betul-betul tapi kalau saya embun terus dia mengeluarkan amunisi saya kerodong langsung karena bawaannya dia ngukluk kalau dibawa kalau di arena pasti keluar untuk isian cheaper ya 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 Iya ya iya siap-siap siap terima kasih ini sebenarnya pertanyaan berat-terus terang tapi Saya akan jawab artinya saya berbagi ilmu juga saya disini kalau baik silahkan ditiru, kalau tidak baik jangan ditiru ini pakai rempah-rempah kalau orang Jawa bilang Mas Hendarya komposisinya ya kunyit ada jahe terus ada laos kemudian ada apa itu temulawak ya seperti itu, tapi ini bukan buat langsung playernya melainkan saya buat pakan jangkriknya jadi tidak untuk langsung playernya jadi ini pemakan serangga kalau murai batu ini jadi supaya termakan saya pun juga punya apa, trik setelah proses pembuatan kemudian sudah jadi semi serbuk nah itu dikasih air hangat kemudian di aduk kemudian baru pakai kecambah kecambahnya saya masukkan ke ramuan itu kemudian saya konsumsikan ke jangkrik nah setelah satu hari lah maksimalnya baru jangkrik itu dikonsumsikan ke player kita insya Allah ya tujuan saya supaya burung sehat kemudian makannya lahap intinya sehat lah bugar jadi seperti itu ketika di arena pun mikroba ini tidak pernah satu kali main bahkan sampai tiga kali empat kali lima kali dan burung masih itu iya kan supaya sehat dan supaya perform dan artinya kalau burung sehat kan pasti menampilkan yang terbaik intinya seperti itu Om Endar jadi asumsi saya dengan adanya pakan seperti itu menjadikan burung kestabilan artinya kestabilan dalam kesehatan supaya burung itu tetap prima begitu satu hari memang biasanya sih satu minggu satu minggu jeda satu minggu jeda begitu nah rekornya lima kali lima kali main dan pernah dulu waktu pastol disini satu satu berapa itu tiga kali itu waktu pastol masih pihikan jadi seperti itu saya juga kasihan burungnya juga kasihan amin amin siap pesan saya sekali lagi kalau ini baik untuk burung kicamania silahkan ditiru kalau tidak baik segera ditinggalkan kita punya trik sendiri-sendiri bagaimana untuk menjaga burung kita supaya tetap berkualitas seperti itu terima kasih salam jicamania terima kasih terima kasih